Jadi jenengan harus paham namanya pemulihaan, apa sih yang dikatakan pemulihaan itu Ilmu pemulihaan itu apa, baik itu tanaman padi maupun tanaman horti atau pemulihaan yang lain mungkin Jadi kalau kita mengacu dari aturan permentan, sebenarnya kegiatan apapun untuk menghasilkan varietas baru Yang pertama poinnya, menghasilkan varietas baru atau mempertahankan kemurnian varietas Itu yang dikatakan pemulihaan Apa sih ilmu pemulihaan itu, ada namanya pemulihaan padi, ada pemulihaan horti Jadi segala kegiatan kalau di situ pengen membuat varietas baru Atau mempertahankan kemurnian dari sebuah varietas yang sudah ada, itu namanya pemulihaan Itu sudah asal itu di undang-undangnya punya seperti itu Nah, terus siapa harus tahu, varietas itu apa, gitu kan Nah, syarat sebuah varietas itu apa, gitu kan Apa bedanya kan di ilmu, taksonomi samian ya Ilmu tata pengelompokan newan itu kan mulai kingdom, division, apa itu kan Yang paling bawah kan ada varietas, ada spesies ya Jadi makna paling mudah dikatakan Kalau saya nanti mengawinkan Umpamanya yang sering itu ini IR, padi serang lah Padi serang saya kawinkan dengan IR 64 ya Ini nanti supaya Dikatakan saya bisa menghasilkan varietas baru itu gimana Berarti samian harus dari penyerbuan ini Polonisasi ini ya Itu harus bisa menghasilkan Satu apa, satu individu tanaman baru Yang di situ itu tidak boleh mirip dengan induan bapaknya serang Atau tidak boleh mirip dengan induan betina Itu namanya varietas baru Kalau samian tidak bisa menghasilkan itu bukan pemulihan Nah gitu ya Itu berarti tidak berhasil pemulihan samian Gagal Kenapa berarti hanya mengawinkan ternyata induannya podol Buat apa kita menyerbukan, buat apa kita memuliakan Makanya target dari sebuah pemulihaan itu ada Kalau kita singkatin namanya BUS Maka nanti targetnya itu bisa menghasilkan varietas baru Atau mempertahankan kemurnian baru Kemudian itu gini Kayak namanya serang Varietas serang itu dikatakan varietas itu kan Itu kan sudah generasi lanjut ya Tahun 90-an kalau tidak salah Serang itu muncul Itu kan sudah menggantikan dulu ada PB5, PB8 Ketika awal-awal ada reformasi benih Itu kan Yang lawas-lawas itu ya Yang javanika padi-padi yang umurnya lama Kemudian dikenalkan oleh pemerintah Kalau tidak salah itu PB5, PB8 Itu yang generasi dari IRI Ya IRI itu yang pokoknya pemerintah pengurusan benih Nah kemudian Mereka membuat lagi Menyilangkan oleh Pak Andarajat Sudarajat itu yang membuat serang Ternyata dia mengawinkan beberapa individu ya Atau beberapa tanaman Ternyata tanaman ini beda dengan generasi-generasi yang sudah ada Yang itu kemudian dinamai namanya varietas serang Nah Saratnya apa? Kalau di mu pemulihan itu kita hanya membagi Ada empat ciri khas Sebuah pemulihan itu berhasil Kita singkat namanya BUS Pak BUS Ciri khas itu Jadi kita dikatakan berhasil Melakukan penyerbuan tanaman Untuk menghasilkan tanaman baru itu Kalau pertama kita tanaman itu memenuhi syarat baru Baru Namanya baru berarti tidak boleh ada Yang sama dengan yang dulu itu Baru Jadi baru Yang kedua Itu namanya Unggul Unik Unik ya Bukan unggul Jadi B itu baru Yang kedua itu unik Unik itu punya ciri khas Yang membedakan dengan Tanaman-tanaman Atau kertas yang sudah ada Yang kedua namanya Seragam Ya Seragam itu sudah stabil Jadi ketika ditanam Ditanam itu sudah tidak berubah-ubah Karakternya Atau Kalau bahasa pertama namanya Sifat yang tampak Atau fenotif ya Fenotifnya Sifat yang bisa kita lihat Kita ukur itu Fenotif itu Apa namanya Sudah Seragam dan stabil Stabil dan berubah-ubah Jadi Bus ini Jadi ketika kita Mengawinkan tadi Harus Itu dikatakan Perkawinan Penyerbukan kita Berhasil atau Tidak Ya kalau Nanti Individu yang Dihasilkan Ya Itu nanti Memenuhi syarat Bus Jadi baru Unik Berbeda dengan Varitas-varitas yang Sudah ada Kemudian nanti Seragam Dan stabil Berubah-ubah Sifatnya Seragam itu Pokoknya Cersak Karena itu Coro paling gampang Itu Papa Itu kan Coro Apa namanya Sifat yang Mudah dikenali Kalau jenangan tanam ini Sudah Nama Stabil Tetapi ketika Di lahan Kok ada yang tinggi Ada yang rendah Padahal satu Induhan Berarti tidak stabil Itu belum Dikatakan Berhasil Pemuliaannya Nah Itu yang Terima kasih